Intro Kamu editor masih belum bisa kalah grading tahun ini? Apa kata dunia? Sekarang, di CapCut Backstop telah merilis fitur baru dan sangat membantu para editor yang gak mau ribet atau ingin cepat dan terlihat pro. Fitur ini tentunya sudah ada di aplikasi software editing DaVinci Resolve atau Premiere versi terbaru. Fiturnya adalah Color Match. Dan inilah cara menggunakannya. Oke, sebelum kita memulai Color Grading atau Color Match pada CapCut Desktop, kita akan mencari dulu dari sampel Color Palette-nya di Google. Pertama, kalian bisa Google. Di sini kalian ketikan Film Color Palette. Maka akan muncul seperti ini banyak sekali dari screenshot gambar-gambar pada film dan beserta paletnya di sana. bisa kalian klik kemudian kalian download atau save atau juga apabila kalian ingin menggunakan dari film yang lain, bisa kalian ketikan di sini misalkan Harry Potter atau Film Color Palette. Maka di sana akan muncul langsung dari potongan scene dari film tersebut. Karena di sini saya sudah mengambil contohnya, di sini ada dua, maka kita akan langsung gunakan saja. Pertama, kita akan drag and drop dulu dari video yang akan kita berikan warna. Di sini, untuk videonya bisa berupa yang raw ataupun yang sudah berwarna. Di sini kita akan contohkan terlebih dahulu. Ini yang pertama, warnanya sudah berwarna. Cuma belum terlalu. Dan yang kedua, di sini ada footage dari Sony S-Log 2. Tentunya masih raw. Kita akan coba. Untuk yang pertama, kita akan berikan warna dengan cara klik pada videonya. Kemudian kalian pergi ke atas. Di sini kalian pergi ke adjustment. Setelah muncul pada adjustment, di sini ada color match. Kalian klik saja color match. Dan kemudian kalian klik bagian plus di sini. Maka dia akan muncul seperti ini. Dan di sini ada dua opsi yang bisa kalian gunakan. Pertama, bisa kalian pilih dari video yang sudah berwarna ataupun dari gambar yang akan kalian jadikan sample. Kita akan mengambil gambar dari komputer kita. Kita klik dari gambar yang akan kita gunakan. Dan kita klik open. Di sini sudah muncul. Dan kita klik OK saja. Maka seketika gambar tersebut sudah berubah menyesuaikan dengan foto yang kita gunakan menjadi patokan. Ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Ada pun intensitas gambarnya atau warnanya bisa kita atur di sini. Di sini 80%. Bisa kita lihat. Dan ini sangat bagus sekali dan tutelnya sangat cepat. Kemudian kita akan gunakan dengan sampel dari video sebelumnya. Ini kita gunakan pada video yang Slog. Kita color match. Kemudian kita klik tanda plus di sini. Kita akan coba menggunakan select from video. Kita tarik saja bagian garis ini pada video sebelumnya. Oke apabila sudah muncul. Kita klik OK saja. Maka videonya akan sama seperti video sebelumnya. Yaitu videonya sudah berwarna seperti ini. Jadi kalian tidak usah untuk menggrading satu per satu lagi. Kemudian bagaimana apabila nanti kita mempunyai banyak footage. Dan ingin kita color grade secara langsung. Atau kita select all. Bahasanya. Kemudian kita coloring. Dengan satu sampling. Supaya tidak satu per satu. Caranya gampang saja. Kalau di DaVinci Real Shop itu sangat mudah. Select all dan ALT. Klik. Nah itu sangat mudah sekali. Di CapCut Desktop juga kita bisa menggunakannya. Kita masukkan saja dari footage-footage-nya. Yang akan kita color grade. Misalkan di sini saya akan masukkan 3 footage. Ini ada 3 footage yang belum berwarna atau masih mentah. Dalam artian belum di color grading. Dan di sini masih campur ya. Ada yang S-log. Ada yang sudah berwarna. Kita akan coba warnai. Kita select all saja. Seperti ini. Atau highlight. Kemudian kita pergi ke adjustment. Pada color match. Langsung kita centang saja. Atau klik. Di bagian tanda plus. Kemudian tadi bisa kita pilih dari video sebelumnya. Atau juga bisa kita pilih dari sampling dari foto yang telah kalian download dari website sebelumnya. Kita akan masuk saja. Oke kita akan coba menggunakan sampel yang ini. Ya semua klipnya sudah berubah dengan color grading yang kita inginkan. Sangat mudah sekali dan ini sangat membantu sekali. Tentunya ini adalah fitur pro yang sangat worth it sekali. Bisa kalian coba. Semoga membantu dan jangan lupa subscribe. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax